Halo, para pecinta drama Korea. Selamat datang kembali di channel K-Star. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum ya guys. Supaya kalian selalu update info-info terbaru. 1. 49 Days 49 Days merupakan drama Korea Fantasi, yang tayang di SBS pada tahun 2011 lalu. Drama ini berkisah tentang wanita bernama Sin Ji-hyun, putri dari keluarga Kaya Raya, dan memiliki dua sahabat baik yang selalu ada untuknya. Ji-hyun telah bertunangan dengan Kang Min-ho dan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sayangnya, menjelang hari bahagianya itu, ia justru terlibat dalam sebuah kecelakaan beruntun, hingga membuat Ji-hyun mengalami koma di rumah sakit. Sementara jiwanya bertemu dengan Malaikat Maut. Sang Malaikat Maut mengatakan, kalau Ji-hyun sebenarnya belum dijadwalkan untuk mati. Oleh karena itu, Ji-hyun diberi kesempatan untuk terbangun dari koma dan menjalani hidupnya lagi. Namun kesempatan itu tentunya tak datang secara cuma-cuma. Dalam 49 hari, Ji-hyun, harus mengumpulkan tiga tetes air mata, dari orang yang tulus menyayanginya kecuali keluarganya sendiri. Ji-hyun sangat optimis karena yakin, dia akan langsung mendapatkan air mata itu dari dua sahabat dan tunangannya. Sayangnya, anggapan tersebut salah besar. Alih-alih mendapatkan satu tetes air mata, ia justru menemukan berbagai fakta mengejutkan dari sahabat ataupun tunangannya. Dua My Girlfriend Isa Gomiho Dikisahkan pria bernama Chadewung, seorang mahasiswa biasa, yang memiliki cita-cita menjadi bintang film laga. Suatu hari, ia tak sengaja melepaskan seekor Gomiho, siluman rubah berekor sembilan yang lama terkurung dalam lukisan. Karena suatu insiden, Chadewung nyaris saja tewas. Namun diselamatkan oleh Gomiho dengan menggunakan mutiara rubah. Awalnya, Chadewung menganggap Gomiho seorang wanita yang mengalami gangguan mental, karena sikapnya yang aneh. Setelah Gomiho menunjukkan kesembilan ekornya, Chadewung malah jadi takut, sebab menurut legenda, Gomiho memakan hati manusia. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin akrab. Disini Chadewung menyembunyikan identitas Gomiho dari semua orang, sementara Gomiho ingin menjadi manusia seutuhnya. Ada sosok setengah manusia dan setengah makhluk halus bernama Park Dongju, berprofesi sebagai dokter hewan. Dongju mengetahui identitas asli Gomiho. Ia memberi tahu pada Gomiho, kalau ada cara untuk menjadi manusia seutuhnya. Gomiho pun tertarik dan berniat mencobanya. Salah satu syaratnya, Gomiho harus meletakkan mutiara rubah ke dalam tubuh seorang manusia dan diambil seratus hari kemudian. Chadewung setuju membantu dan mengizinkan Gomiho meletakkan mutiara rubah ke dalam tubuhnya. Ada satu hal yang tak diceritakan oleh Dongju, usai seratus hari, Dewung akan mati setelah mutiara diambil. 3. Fight Drama Korea ini merupakan drama yang mengisahkan perjalanan seorang dokter bedah plastik modern yang cantik menuju ke masa silam yakni pada dinasti kerajaan Goryeo setelah diculik oleh seorang penjaga kerajaan untuk mengobati seorang ratu. Kemudian, ia pun jatuh cinta dengan penculiknya yang diperankan oleh Lee Minho. 4. Evergreen Dikisahkan seorang pria bernama Oh Soo, yang memiliki karakter pintar dan tampan. Tidak hanya itu, Oh Soo ini juga kerap menggunakan serbuk sari misterius yang dapat membuat pria dan wanita jatuh cinta. Karena serbuk itu pula, dia akhirnya jatuh hati, dengan seorang wanita bernama So Yuri. Drama ini bermula, dari So Yuri yang baru saja putus, dengan pacarnya, hingga membuatnya minum-minuman keras dalam jumlah banyak, dan pingsan di dekat kafe milik Oh Soo. Melihat hal tersebut, awalnya Oh Soo tak ingin memperdulikannya, namun, mengingat maraknya berita pembunuhan, ia terpaksa membawa Yuri ke kafe miliknya. 5. Hua Yugi Cerita seru ini dimulai dengan tokoh Jin Son Mi, seorang gadis kecil yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu dan roh. Tingkah lakunya membuat teman-teman bahkan keluarganya menganggap dirinya aneh, dia selalu membawa sebuah payung berwarna kuning yang ia gunakan untuk bersembunyi ketika melihat hantu. Melihat hal ini, Mawang Sang Siluman Banteng pun tertarik dengan kemampuan supranatural Son Mi. Mawang memang sedang mencari manusia spesial untuk mengambil sebuah kipas yang terkunci di dalam rumah misterius, ia pun meminta Son Mi untuk mengambil kipas tersebut. Mawang berpesan kepada Son Mi untuk mengambil kipas tanpa menanggapi siapapun yang ada di dalam rumah. Namun Son Mi malah terhasut oleh si Luman Kera yang sedang menjalani masa hukuman di dalam rumah tersebut. Son Mi yang polos akhirnya membebaskan si Luman Kera, karena ia dijanjikan akan dilindungi dari semua gangguan hantu dan iblis jahat. Memang dasar watak si Luman Kera yang licik dan suka membuat onar, ia pun ingkar janji. Setelah terbebas, si Luman Kera tersebut pergi meninggalkan Son Mi. Terima kasih telah menonton!